selamat menikmati saya ingin mengklarifikasi bahwa pada produk varian Cokoe B, kami telah melakukan standar operasional prosedur di mana karyawan telah bekerja dalam mengkonsumsi atau memproduksi varian Cokoe B sesuai dengan SOP dan standar dalam kebijakan pada perusahaan internal kami dan kami juga telah mengkroscek bahwa bahan-bahan yang digunakan oleh varian Cokoe B adalah bahan-bahan yang sangat aman dan tidak ada luarsa dan pada proses pembuatan kami juga menemukan bahwa tidak keadanya penyimpangan dalam proses pembuatan varian Cokoe B selain itu, pada satu produk varian Cokoe B yang diproduksi satu loyang yang sama dengan varian Cokoe B yang ada belatungnya kami tidak menemukan apapun yang ada di varian produk Cokoe B yang belum ada belatungnya jadi, menurut dari pihak kami bahwa tidak keadanya belatung pada setiap pembuatan varian Cokoe B karena varian Cokoe B dibuat sangat aman dan tidak ada bahan-bahan yang ada luarsa dan kami juga telah melakukan investigasi dan kami telah melakukan penelitian bahwa produk Cokoe B dapat bertahan lama selama 3 hari dan produk Cokoe B juga dapat disimpan di dalam kulkas selama 3 hari dan 1 hari di luar kulkas jadi, dalam proses pembuatan produk Cokoe B, kami tidak menemukan kejanggalan atau penyimpangan dan bahan-bahannya pun dibuat sangat aman dan tidak ada yang ada luarsa dan kami sendiri dari pihak Cokoe B memohon kepada rekan-rekan untuk tidak membesar-besarkan isu yang sedang terjadi terhadap perusahaan kami dan saya juga sebagai manajer dari pihak Momoiro ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan kami akan melakukan, dan kami akan berhati-hati, lebih berhati-hati dalam proses pembuatan varian Cokoe B dan kami juga mempunyai cara pemulihan citar produk yaitu dengan melakukan proses-proses yang sangat transparasi atau pada pembuatan varian Cokoe B kami melakukan transparasi yaitu dengan memberitahu bagaimana proses secara pembuatan Cokoe B kepada masyarakat sehingga para konsumen atau pelanggan kami dapat melihat langsung bagaimana proses pembuatan Cokoe B di mana pada proses pembuatan Cokoe B tidak menggunakan bahan-bahan yang keada luarsa dan menggunakan bahan-bahan yang sangat aman mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya benar-benar mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang telah menimpa dari perusahaan kami dan semoga isu ini cepat teredamkan atau tidak dibesah-besarkan lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan orang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb